di sebuah danau orang-orang tengah menjalankan aktivitasnya seperti biasa di sana ada seorang ayah yang mencoba menghibur anaknya dengan melakukan beberapa atraksi renang di danau itu ia pun cukup sukses membuat anaknya tertawa gembira namun tak lama setelah itu sang ayah tidak lagi nampak di permukaan yang kemudian diikuti dengan air danau yang seketika berubah warna menjadi merah darah sangat ragis ternyata pria malang itu telah dimangsa oleh siluman danau kemudian datanglah seorang pendeta yang mengaku sebagai pembahas misi luman sebut saja Boy dengan ritual-ritual yang boleh lakukan ia berhasil membunuh seekor ikan pari raksasa dimana ia mengeklaim bahwa maluk itulah yang selama ini menjadi monster danau warga pun dibuat sangat senang karena kini merasa setelah aman tak lama setelah itu datanglah seorang pemuda bernama jang jang mengatakan bahwa ikan pari itu bukanlah siluman danau sedangkan siluman danau yang asli kini masih berkeliaran bebas di dasar danau Boy yang merasa diremehkan sebagai pembahas misi luman tak terima dan malah menuduh jang yang hanya bucah ingusan tak tahu apa-apa kemudian jang malah diikat agar tidak banyak bicara semua orang yang merasa sekarang keadaan sudah aman melakukan selebrasi dengan berenang-renang ria di danau itu tetapi naas karena ucapan jang ternyata terbukti ada makhluk buas yang mendekat sayangnya jang yang diikat pun tak bisa bertindak dan tak ada orang yang peduli dengan peringatannya alhasil korban bertambah sementara sisanya sangat ketakutan berusaha kembali ke darat namun ternyata darat juga bukan tempat yang aman karena seluman itu bisa menjulurkan lidahnya untuk menarik mangsa cara terakhir yang bisa jang lakukan adalah menyuruh semua orang agar tidak panik dan tetap di tempatnya terbukti hal ini cukup efektif tetapi kemudian seorang anak mengacaukannya karena ketakutan berlari mencari ibunya sang ibu yang tidak bisa menerima kenyataan itu pun frustasi dan menjeburkan dirinya ke danau untuk menantang seluman itu disinilah akhirnya seluman itu menampakkan dirinya yang yang ternyata memiliki wujud yang sangat menyeramkan selanjutnya ada seorang bayi yang juga hendak jatuh ke danau beruntung yang telah berhasil terlepas datang menyelamatkannya jembatan mereka pun patah yang secara kebetulan memerangkap seluman ikan itu bersama Boy yang memanfaatkan kesempatan ini untuk melemparkan ikan itu ke darat tetapi karena perbedaan berat yang lumayan jauh Mereka pun kesulitan melakukan hal itu para warga yang berusaha membantunya pun juga sia-sia kocaknya lalu datang seorang wanita gemuk yang berhasil melontarkan seluman itu ke darat seluman yang kehabisan waktu melemah sehingga berubah kewujud semula yang menyerupai manusia warga yang emosi berniat menghakimi seluman itu dengan berbagai senjata namun yang menghentikannya ia dan memohon agar diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya ini sebagai pembahas misi luman profesional lantas ia pun segera membuat persiapan dengan mengeluarkan senjata adalanya yang ternyata hanya sebuah buku kumpulan lagu anak-anak dengan ritual ini harapannya ia bisa memberikan siluman itu pencerahan tetapi aksi kocaknya ini tidak menghasilkan apa-apa justru siluman itu malah emosi dan berbalik menyerangnya tiba-tiba datanglah seorang pembahas misi luman wanita bernama duan yang menghentikan seluman itu menghajarnya dan menyegelnya di sebuah kantong ajaibnya lalu ia menemui jiang untuk memastikan apakah dia juga benar-benar seorang pembahas misi luman yang berusaha meyakinkannya dengan menunjukkan buku ritualnya yang ia percayai dengan kumpulan lagu anak-anak itu bisa membuat siluman menjadi baik jangan yang merasa sedih dan kecewa pergi menemui gurunya untuk menceritakan kegagalannya hari ini sang guru lalu menjelaskan bahwa seluman sungai yang baru saja ia hadapi dulunya adalah seorang manusia yang baik pada suatu hari ia menyelamatkan seorang anak di sungai tetapi warga salah sangka dengan mengiranya adalah seorang penculik lantas mereka pun membunuhnya dan membuang jasadnya ke sungai sebagai makanan ikan tumbuh kebencian yang sangat besar di dalam jiwanya sehingga ia berubah menjadi seluman untuk menuntut balas disini jang mulai ragu dengan kemanjuran buku lagu anak yang diajarkan oleh gurunya itu bukankah lebih efektif jika ia membasmi seluman itu seperti pembasmi seluman yang lain sang guru lalu menjawabnya bahwa membunuh bukanlah cara yang baik menghilangkan sifat jahat dan memelihara bahwa kebaikan adalah cara terbaik yang bisa dilakukan lalu ia juga kembali menyemangati jiang yang terlihat telah frustasi di tempat lain dua orang remaja datang ke sebuah restoran di tengah hutan di sana mereka disambut ramah oleh pelayan yang menunjukkan menu makanan yaitu puluhan daging babi panggang sebagai langkah akhir si pelayan mempertemukan mereka dengan bosnya seorang pria glowing yang mempesona sampai pria itu membuka mulutnya yang ternyata sangat mengerikan mencoba melarikan diri di sana mereka baru sadar kalau ternyata puluhan babi panggang itu perutnya berisi jasad manusia beberapa lama setelahnya yang juga mendatangi restoran itu di dalam ia melihat para pengunjung lain yang sangat menikmati makanannya namun bagaimanapun juga ia ini adalah seorang pembasmi siluman dengan mata batinnya ia dapat melihat mayat-mayat yang berserahkan di tempat itu ketika ditunjukkan menu babi panggang dengan jelas ia melihat perut-perut babi itu dipenuhi oleh daging manusia kemudian yang memberitahu pelayan itu kalau dia ini adalah pembasmi siluman sampai pada akhirnya yang mengakhiri sandiwara itu dengan memukulnya tetapi nyatanya ia belum cukup kuat untuk bisa mengalahkannya beruntung duang si pembasmi siluman wanita sebelumnya datang untuk mengambil alih pertarungan dengan mudah ia dapat menghajar siluman-siluman itu dengan sangat brutal meskipun kalah jumlah ia jauh lebih unggul dengan menggunakan gelang-gelangnya sebagai senjata untuk menghancurkan para siluman itu ternyata siluman-siluman itu hanyalah pemanasan sekarang tibalah akhirnya ia berhadapan dengan sang bos yang mampu mengimbanginya beberapa kali terkena serangan membuat siluman itu menampakkan wujud aslinya yang ternyata adalah jelmaan dari siluman babi hutan seluman ini pun tak mau kalah ia pun mengeluarkan senjata andalanya yang mampu melukai duan begitu ada kesempatan dua langsung menyuruh jiang untuk membantunya dengan mencium siluman babi itu awalnya jiang menolak karena melihat seluman itu memiliki wajah yang sangat mengerikan sampai secara tak sengaja ia melakukannya yang membuat seluman babi itu tersedot di dalam dirinya duan kemudian menciumnya sehingga seluman ini kini beralih di tubuh duan terakhir ia memasukkan seluman itu ke kantong ajaibnya namun sayangnya seluman itu sangat kuat sehingga kantong andalanya itu pun hancur dibuatnya melihat situasi yang semakin mengkhawatirkan mereka pun kabur meninggalkan tempat itu yang runtuh tiba di sebuah sungai yang aman duan membuka pakaiannya dan menyuruh jiang menekan luka di dadanya untuk menghentikan pendarahan jiang yang memiliki cita-cita menjadi biksu pada awalnya menolaknya namun karena ini beresak ia pun dengan terpaksa melakukannya namun ternyata duan memiliki perasaan yang lebih kepada jiang sehingga kini ia meminta jiang untuk menciumnya tak ingin khilaf jiang pun menolak dan segera meninggalkan tempat itu besoknya jang kembali menemui gurunya sang guru menceritakan mengenai kisah dari sluman babi yang dihadapi jiang siluman ini dulu adalah seorang pria baik hati bernama gong tetapi semasa hidupnya ia diperlakukan diskriminatif karena memiliki wajah yang sangat jelek seperti babi meskipun begitu gong berhasil menikahi wanita yang amat ia cintai sayangnya sang istri malah berselingkuh dengan seorang pria tampan dan ketika ia mempergoki istrinya itulah ia kemudian dibunuh menggunakan garbu tanah bermata sembilan karena kebencian yang sangat besar tumbuh di dalam jiwanya gong pun bangkit menjadi siluman dan bersumpah akan membunuh siapapun yang ia temui setelah mengetahui hal itu yang meminta gurunya untuk membantu dalam mengalahkan sluman babi yang sangat kuat itu tetapi sang guru menolak dengan alasan masih sibuk bekerja ia kemudian menyarankan kepada jiang agar meminta bantuan kepada sun wukong sang kerasakti yang kini dikurung di bawah gunung lima jari selama 500 tahun oleh sang buddha agung karena kesalahannya menentang aturan langit sebelum pergi sang guru berpesan supaya jiang berhati-hati kerasun wukong ini sangat sakti dan memiliki banyak akal licik tak lupa ia juga memberikan buku lagu anak untuk menghilangkan kebencian di dalam hati wukong singkat cerita jiang berangkat dengan melintasi suatu hutan tetapi di sana ia malah terperangkap oleh sebuah jebakan kemudian datanglah kereta pemilik jebakan itu mereka adalah sekelompok orang yang mengaku dari barat yang bertugas membunuh siluman sekaligus membunuh pembahas misiluman di dalam kereta itu juga keluar beberapa orang lagi yang menjadi tawanan dari geng ini geng ini lalu menginterogasi mereka satu-satu dan jika ada yang terbukti terdapat pembahas misiluman maka akan segera mereka eksekusi yang yang ketakutan pun mulai ragu untuk mengakui profesinya tetapi kemudian duan mendekat dan mengatakan kalau mereka ini adalah suami istri yang sedang bertengkar yang mencarinya ke hutan dan secara tak sengaja ia malah terperangkap demi untuk membuktikan hal itu yang tersebut meminta mereka agar melakukan hubungan suami istri berbeda dari dua yang sangat bersemangat yang menolak karena ia adalah seorang biksu akhirnya karena tak ada pilihan lain yang pun nyaris bersedia sampai ia menemukan sebuah fakta kalau ternyata senjata yang tertancap di tangan duan hanyalah sebuah mainan dari sini pun terungkap bahwa ini adalah sandiwara dari duan yang sangat mencintai jiang secara terang-terangan ia ingin menikahinya memiliki seorang anak dan hidup bahagia namun dengan tegas yang menolak karena ia menginginkan cinta yang lebih besar yaitu cinta dari sang Buddha Agung hal ini membuat duan patah hati kemudian memukul jiang bahkan sampai mengurungnya hingga mereka dikejutkan oleh kedatangan gongsi siluman babi yang ingin menghabisi mereka lalu duan meminta jiang agar turun dari kereta karena ia ingin menabrakan kereta itu ke siluman kereta itu pun hancur berkeping-keping yang sangat cemas melihat duan yang sepertinya terluka parah yang merasa sedih dan seakan menyesali perbuatan ia sebelumnya namun lagi-lagi ini adalah sandiwara duan untuk mengetahui isi hati jiang yang sebenarnya gong yang terpental ternyata tak terluka sedikitpun dan siap melancarkan serangannya lagi beruntung datang seorang kesatria tangguh yang memiliki kekuatan hewan buas ia berhasil menandingi gong yang membuat gong ingin melarikan diri nampaknya mereka berdua ini tidak saling menyukai satu sama lain datang lagi kesatria pedang yang menyemarakan perselesian mereka meskipun ketiganya adalah pembasmi siluman yang sangat sakti tetapi mereka memiliki sikap sombong yang hanya mementingkan popularitas semata jiang yang merasa muak berniat pergi melanjutkan perjalanan kemudian duan duan meminta agar diizinkan menemaninya tetapi dengan tegas jiang menolak dan malah menyalahkan duan karena sudah menghambat perjalanannya duan yang merasa emosi merobek-robek buku lagu anak milik jiang dan kemudian memukulinya tetapi itu tak mengubah sedikitpun pendiriannya sehingga ia tetap pergi singkat cerita setelah melalui perjalanan yang lumayan sulit tibalah jiang di gunung lima jari ia sangat yakin karena disana terdapat patung Buddha Agung yang seperti ini dijelaskan oleh gurunya lalu dengan susah payah ia pun memanjat tebing yang curam itu hingga tiba di puncak suatu tempat indah yang dipenuhi oleh bunga teratai dari sekian banyaknya bunga hanya satu yang memiliki warna berbeda dan dugaannya tepat bahwa ternyata itu adalah tempat dimana sun wukong dikurung berbeda dengan apa yang digambarkan gurunya disini wukong bersikap sangat ramah kepada jiang ia mengatakan kalau kebencian di dalam hatinya sudah lama hilang dan hanya menyisakan kebaikan dan keindahan lalu dengan senang hati yang ingin membantu jiang dalam menjinakkan seluman babi ia menyuruh jiang untuk mengambil sebuah jimat di tempat itu yang dikenal sebagai mantra api suci dengan benda itu ia dapat menjinakkan seluman babi tetapi ternyata jiang tidak mudah untuk ditipu ia menyadari kalau jimat itu adalah sebuah mantra yang digunakan oleh sang Buddha untuk menyegel wukong seketika sifat wukong pun berubah 180 derajat yang memperlihatkan sifat aslinya sebagai seluman yang sangat berbahaya tetapi sepertinya wukong memiliki mental illness secara paksa ia mencoba keluar dari tempat itu yang membuat dirinya terkena siksaan cambuk dari kekuatan sang Buddha jiang lalu menasihatinya jika wukong bersedia membantunya untuk menjinakkan seluman babi maka dengan sendirinya kebaikan akan tubuh di dalam jiwanya sehingga suatu saat ia bisa keluar dari tempat ini awalnya wukong menolak tetapi ia berubah pikiran setelah jang memberinya sebuah pisang wukong lalu menjelaskan bahwa seluman babi ini sangat menyukai persona wanita yang menari di bawah sinar rembulan dengan cara itu ia bisa memancing seluman babi ke tempat ini tetapi masalahnya disini tak ada wanita sampai duan datang yang ternyata telah mengikuti jang karena merasa khawatir ya meskipun jang masih terlihat kurang senang dengan kedatangannya tidak tidak punya pilihan lain duan yang tidak bisa menari pun diajari beberapa gerakan oleh wukong singkat cerita dibawah cahaya rembulan duan menari sembari diiringi musik oleh jang dari sinilah akhirnya jang menyadari bahwa duan tidak seburuk yang ia pikirkan dan sedikit menyesali perkataan kasarnya sebelumnya akhirnya seluman babi itu pun terpancing untuk datang ke tempat itu wukong lalu memanggilnya untuk masuk ke dalam lubang dan dengan sihirnya ia berhasil mengubah wujud seluman babi itu menjadi babi kecil yang mengemaskan kini dengan mudah duan pun bisa memasukkan seluman itu ke dalam kantong ajaibnya setelah semua itu usai duan kembali mengungkapkan perasaannya kepada jang ia memberikan cincin kepada jang sebagai bukti perasaannya namun sayangnya jang yang masih berharap menjadi biksu bersikeras menolaknya bahkan sampai berniat menghancurkan jarinya sendiri duan yang merasa sangat patah hati akhirnya pun sadar bahwa cintanya memang bertepuk sebelah tangan dan jangkini ia tidak akan berharap lagi ketika mereka akan berpisah wukong mengatakan bahwa sudah lama ia tidak melihat indahnya cahaya rembulan karena terhalang oleh teratai putih jang yang bersimpati mencabut teratai itu tetapi ternyata itu adalah sebuah segel yang sebenarnya alhasil tempat itu pun runtuh dan kini wukong berhasil terbebas ia menampakkan wujud aslinya dan berniat membunuh jiang jang yang sudah terpojok lalu berdoa kepada sang buddha yang membuat wukong semakin emosi ia menyiksanya dengan mencabuti rambut jiang sehingga membuatnya botak tak lama setelah itu datanglah tiga pembahas misi luman yang sebelumnya yaitu kesatria hewan buas kesatria kaki dan kesatria pedang pada awalnya wukong diremehkan karena perawakannya yang sangat kecil mencoba unjuk itu kebolehan kesatria hewan buas maju terlebih dahulu untuk melancarkan serangannya tetapi dengan mudah wukong dapat mengatasinya dan malah memakan kesatria itu hidup-hidup giliran kesatria kaki yang menyerangnya menggunakan injakan telapak kaki raksasa pada awalnya ia sangat sombong dan yakin dengan kakinya itu dapat mengalahkan wukong namun karena tubuh wukong yang terlalu keras kakinya pun malah berlubang terakhir kesatria pedang membuka kotaknya yang berisi beberapa pedang kecil dengan mantra yang ia rapalkan pedang itu pun berubah menjadi sangat tajam dan langsung melesat karena wukong wukong lalu menangkap pedang itu namun ia malah ikut terlempar ke udara kesatria pedang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeluarkan seluruh pedangnya dan menyerangnya secara bertubi-tubi lagi-lagi wukong lebih unggul dengan bisa menghindari semua serangan itu lalu kesatria menyatukan seluruh pedangnya untuk melancarkan serangan pamungkasnya meskipun wukong gagal menangkisnya menggunakan toya sakti tetapi dengan tubuhnya yang sangat keras pedang itu pun malah hancur berkeping-keping kemudian wukong mendekat dan langsung membakar para pembahas misiluman itu hingga hancur menjadi debu kini tersisa jang sendirian yang akan dihabisi oleh wukong tetapi kemudian duan datang dan langsung menantang wukong sayangnya apadaya level mereka terpaut terlalu jauh duan menerima serangan fatal dari wukong yang membuatnya dia harus meregang nyawa di saat-saat terakhirnya duan mengatakan bahwa ia benar-benar tulus mencintai jang yang membalasnya dengan mengatakan bahwa sebenarnya ia juga sudah lama jatuh cinta kepada duan terakhir jang mengabulkan keinginan yang selalu diminta oleh duan yaitu melakukan sebuah ciuman disampingnya jang melihat buku lagu anak-anak miliknya yang ternyata sudah duan perbaiki jang wukong lalu membacanya dan seketika seluruh lukanya pun sembuh serta ia diselimuti oleh cahaya sang Buddha dengan doa yang ia panjatkan patung sang Buddha pun bangkit kembali tetapi wukong yang sangat emosi segera menghancurkan patung itu dengan hanya sekali pukulan tidak berhenti sampai di sana di angkasa sang Buddha Agung muncul dan menyerang wukong dengan jurus tapak buddhanya wukong mencoba menahan sekuat tenaga hingga berubah kewujud kera raksaksanya tetapi nampaknya meskipun ia kerasakti sangat mustahil menahan serangan sekuat itu tiba-tiba Sin beralih ke sebuah padang rumput yang memperlihatkan wukong sangat trauma dengan apa yang baru saja ia alami kemudian yang datang untuk menanangkannya sekaligus mengangkatnya sebagai murid serta ia memberikan gelang peninggalan duan yang ia rubah menjadi sebuah mahkota singkat cerita guru jiang memberikan sebuah tugas agar jiang melakukan perjalanan spiritual untuk mengambil kitab suci di wilayah barat demi membebaskan umat manusia dari penderitaan namun karena perjalanan itu sangat berbahaya dipenuhi rintangan dan hambatan sehingga jiang harus ditemani oleh tiga muridnya yaitu siluman ikan wukong dan siluman babi tamat selamat menikmati